Oke, sekarang kita akan membahas tentang Total Differentials and Chain Rule Total Differentials dan Aturan Rantai Nanti kita akan sedikit membahas hal yang sangat konseptual Tapi kita perlu ingat betul bahwa Sebenarnya salah satu manfaat dari bahasan kali ini kita nanti akan menyadari Satu yang kita hafal saat SMA Kalau kita punya Y, U, V maka turunan Y apa? U aksen V ditambah V aksen U Kemudian kalau U per V diturunkan jadi apa? U aksen V min U V aksen U per V kuadrat Nah mungkin kita bertanya-tanya Kenapa? Dari mana rumus ini muncul? Dan nanti kita akan Ujungnya juga kita akan Nanti memanfaatkan ini Bahwa Turunan Y terhadap D Y per D X Derivatif Y terhadap X Itu sama dengan D Y per D U Dikalikan D U per D X Sebenarnya secara Kalau kita belajar matematika SD Tinggal dicoret saja D Y per D X Tapi ini memang Ini adalah sebuah derivatif Bukan sebuah angka Yang bisa semata-mata Atau setiba-tiba itu kita lakukan Cuma nanti ujungnya adalah Kita akan mengarah ke sini Kita akan coba membuktikan Kenapa ini bisa kita lakukan Dan salah satu manfaatnya adalah Yang ini Begitu ya Yang Kita bisa mengungkap Dari mana asal-mu asal Hafalan kita saat SMA dulu Oke Saat Kelas 10 ya Kalau kelas 11 atau kelas 10 SMA Oke Kita sudah mempelajari tentang Partial Derivatif Atau turunan parsial Tapi kemudian kita Perlu tools-tools lain Untuk mempelajari Function Kita perlu mempelajari Bagaimana Function itu Berperilaku-perilaku dari function Dan bagaimana Variation dari function tersebut Dan mengestimasinya Oke Mungkin kita ingat ya Bahwa Kita ingin mengetahui Misalnya Diferensial Konsep tentang Diferensial Diferensial Y Y sama dengan Fx Dan Dan ini Sepertinya Sudah Anda pelajari Saat kalakulus 1 Dan kalakulus 2 Ada yang namanya Implicit Diferensial Yang artinya DY itu Sama dengan F aksen X DX Oke Sepertinya sudah pernah ya Ya nanti bisa jadi DY per DX Sama dengan F aksen X Ini menunjukkan Rate of change DY per DX Ini akan menjadi Rate of change Atau kita bisa Dibalik menjadi DX per DY Sebagai Resiprokal Atau Kebalikannya Oke Sebagai contoh Misalnya kita punya Sebuah fungsi Y sama dengan Sin inverse X Sin inverse X Apa maksud sin inverse itu Ya kalau sin X itu kan Sin 30 derajat Sama dengan berapa Sama dengan setengah Begitu kan ya Nah kalau sin inverse adalah Sin inverse Setengah Itu sama dengan berapa Sin berapa yang hasilnya adalah 30 derajat Ya hasilnya adalah Yang hasilnya adalah setengah Oh ya hasilnya adalah Ya adalah 30 derajat Oke Nah bagaimana Kalau misalnya kita ditanya Berapa DY per DX Ya berapakah DY per X atau DY Sama dengan Turunan ini DX Begitu kita ingin tahu DY per DX berapa Kita bisa inversekan dulu Ya kalau Y sama dengan sin Min 1 X Berarti X sama dengan sin Y Ya Kalau sin 30 Sama dengan Sin Min 1 Sin inverse Setengah Sama dengan 30 derajat Berarti sin 30 derajat Sama dengan setengah Begitu kan ya Oke Nah malah Lalu kita bisa lanjutkan Kita Lakukan Kita Hitung Differentialnya DX Sama dengan D Sin Y Turunannya apa? Turunannya adalah Cos Y Jadi DX per DX Sama dengan Cos Y DY Lalu kita Rubah posisi Ini pindah Ruas ke sini Cos Y juga pindah ke sini Akhirnya jadi apa? DY per DX Sama dengan Satu per cos Y Oke Nah satu per cos Y Kan tadi kita ingin tahu ya DY per DX nya berapa? Nah kita dengan cara Direksi prokal Seperti ini dibalik Di inverse kan Jadi bisa kita ketahui Nah Maka Satu per cos Y Nah satu per cos Y itu Bentuk lainnya Berapa? Nah kita ingat Ada hubungan apa? Sin kuadrat Sin kuadrat X Ditambah Cos kuadrat X Ya Sama dengan Satu kan ya Artinya apa? Ya Artinya adalah Cos Y Cos Y Artinya Cos kuadrat Ya Kita lanjutkan lagi Cos kuadrat Sama dengan apa? Sama dengan Satu min Sin kuadrat Sin kuadrat Oke Kita lanjut sini Berarti cos nya Sama dengan berapa? Cos itu sama dengan Akar Satu min Sin X Ya Pangkatnya ke kanan kan Menjadi akar Oke Kemudian Pertanyaan berikutnya adalah Sin X itu sama dengan berapa? Maaf Ini sin Y ya Maaf bukan sin X Sin Y Ini juga sin Y Oke Sin Y itu apa? Oh sin Y itu sama dengan X Ini maaf ini kuadrat ya Kuadrat Ini juga kuadrat Berarti ini Sama dengan Satu Cos X Sama dengan Cos Y Sama dengan Satu min X kuadrat Kenapa? Karena sin Y itu Sama dengan X Ya jadilah ini Berarti kita sudah dapat Turunan Y Differential Y Terhadap X Itu adalah Satu per akar Satu min X kuadrat Sesuatu yang sulit Untuk kita Dapatkan nilainya berapa Lalu dengan cara seperti ini Kita bisa Dapatkan nilai ini Oke Ya ini Menunjukkan ya bahwa Turunan fungsi ini Bisa kita coba Bolak-balik Dan kita pertukarkan Nah lalu Sekarang kita akan Membahas tentang Total differential Oke sedikit berbeda Yang sebelumnya Yang sudah dipelajari Adalah Partial derivatif Yaitu Turunan Differential F Terhadap X Begitu ya DF Turunan F Terhadap X Turunan F Terhadap Y Turunan F Terhadap Z Berapa? Tapi kalau kita ingin Tahu Totalnya Keseluruhan Include Semua contribution Ya DF itu berapa Begitu ya sebenarnya ya Maka kita bisa hitung Dengan cara seperti ini F X DX Seperti sebelumnya Ingat ini Ya DY itu sama dengan Turunan F Terhadap X DX Nah berarti Kalau F Ini ada tiga fungsi X Y Z Berarti kita jumlahkan F X DX Ditambah F Y DY Ditambah F Z D Z Dan kita ingat F X ini dalam Cara penulisan adalah Seperti ini Partial F Partial X Partial Dan F Y ini Partial F Turunan F terhadap Y Turunan F Terhadap Z Diferensial F Terhadap Z Begitu Oke jadi bisa kita tuliskan Dalam bentuk Seperti ini Oke 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 Nah Diferensial ini apa ya Dia bukan angka Bukan faktor Bukan matriks Dia objek yang berbeda Maka Cara kita melakukan manipulasi Ataupun pengolahannya Juga akan Berbeda Dan Memanfaatkannya Juga Akan Berbeda Oke Nah Kita bisa melakukan Banyak hal dari sini Tapi sebelumnya Kita bisa mengawali Dengan membahas Apa yang tidak bisa kita lakukan Yang pertama DF itu bukanlah Delta F Ya Delta F itu angka Small variation Of F Ya DF itu bukan Ya Nah DF ini Bisa bagaimana Kita ukapkan DF Dengan Diferensial F Dengan Diferensial yang lain Oke Maka Sebagai contoh Ya Yang bisa kita lakukan apa Yang kita bisa Encode ya Bagaimana perubahan X, Y, Z Mempengaruhi F Bagaimana perubahan X, Y, Z Mempengaruhi F Kemudian Dan kita bisa menganggap D Ini tuh Sama dengan D, X, D, Y, D, Z Sebagai sebuah placeholder Sebagai suatu wadah Dan Dan dia Wadah ini bisa kita isi Dengan delta X Dengan delta Y dan delta Z Maka kita tadi Kita ganti ya Ini D, X, D, Y, D, Z Kita misalnya D, X, D, Y, D, Z Kita ganti dengan Delta X Delta Y Dan delta Z Maka ini Kembali Seperti ini Ini akhirnya menjadi Aproximasi Aproximasi Bahwa delta F Kita bisa Aproximasi Bahwa itu Approximately Sama dengan F X Delta X Ditambah F Y Delta Y Ditambah F Z Delta Z Dan ini Rasanya sudah kita pelajari Di bahasan sebelum Oke Nah yang ketiga Yang bisa kita lakukan Terhadap Differential F Tersebut adalah Kita bisa membaginya Divide by something Like DT Kita bisa bagi dengan DT Untuk mendapatkan Rate of Change Kalau DF nya saja Tadi sudah Tapi misalnya kita ingin tahu Rate of Change nya berapa Kita ingin tahu DF per DT nya itu Perubahan F terhadap T Itu jadinya berapa Ya maka tinggal Ini semuanya Kita bagi DT aja semuanya Maka apa yang terjadi Yang terjadi adalah F X F X Misalnya kita tahu bahwa X itu adalah Ini kita kembali ke parametrik Ya Adalah X T Y itu adalah Y T Dan Z itu sama dengan Ini Z T Harusnya ya Oke X T Y T Dan Z T Begitu Maka Differ DT Itu sama dengan F X F X D X per DT F Y D Y per DT Dan F Z D Z per DT Nah ini kita sebut sebagai Chain rule Oke Kita bagi sebagai DT Ya Kita bagi dengan DT Divide by something like DT Lalu pertanyaannya Mengapa ini Valid Ya Oke Yang pertama Dan kedua Ini General principle Ya Dan ini Tidak membutuhkan Sebuah Tidak Tidak Bukan merupakan Mathematical claim Yang harus kita buktikan Dan yang kedua Ini juga Ini sudah pernah kita bahas Sebelumnya Nah Tapi yang ketiga Kita perlu mencipti Apakah ini valid Atau tidak Yang nanti akan Tujuan kita tadi apa Kita ingin memahami Tentang chain rule Dan pemanfaatannya Kenapa chain rule ini penting Beberapa Ya Ini akan banyak Banyak penerapan Contoh-contoh yang Mungkin Cukup Breakthrough Begitunya Yang baru adalah Penerapan deep learning Dalam machine learning Itu penerapannya Menggunakan Aturan rantai Oke Nah Ketiga ini Perlu alasan Kenapa ini Valid Ya Why is this valid First attempt Nah Percobaan pertama DF sama dengan FX DX FYDY FZDZ Sebelumnya sudah ya Ini claim nomor Yang tadi ini Total diferensial Kemudian DX sama dengan apa X aksen T DT DY sama dengan apa Y aksen T DT Dan DZ sama dengan Z aksen T DT Maka DF itu sama dengan FX dikali X aksen T DT Karena apa Karena tadi DX itu sama dengan Jadi ini dituker Yang DY ini dituker dengan Ini Yang DZ ini dituker dengan Ini Akhirnya jadi seperti ini Oke Yang ini berubah menjadi Yang ini berubah menjadi Seperti ini Yang ini berubah menjadi Seperti ini Yang ini berubah menjadi Seperti ini Lalu kita semua Kita bagi DT Semuanya apa yang terjadi Akan kembali ke Chain rule yang Ini lagi Kalau kita bagi DT Kan jadinya DF per DT Begitu Kemudian ini Dibagi DT lagi Jadinya FX X aksen T X aksen T Atau yang sama dengan Tadi adalah DX per DT Begitu ya DX DX per DT X aksen T kan Sama dengan DX per DT Dan seterusnya Oke Jadi Bisa seperti ini Yang kedua Memvalidasinya bagaimana Cara lain adalah Seperti ini Bahwa Delta F per Delta T Itu secara Approximately Itu sama dengan FX Delta Sebelumnya Ini dulu ya Ini gak ada dulu Bayang Ini sementara gak ada Begitu Kita ingat lagi Kembali ke sini Ke yang nomor 2 Delta F sama dengan FX Delta X Ditambah FY Delta Y Ditambah FZ Delta Z Approximately Nah maka Delta F Approximately FX Delta X Ditambah FY Delta Y Ditambah FZ Delta Z In time Delta T Lalu kita bagi Dengan Delta T Semuanya Ya Oke Kita berarti Jadi ada Muncul Oke Nah jadi muncul Seperti ini Jadi Delta F Per Delta T Sama dengan FX Delta X Per Delta T FY Delta Y Per Delta T FZ Delta Z Per Delta T Nah ketika Delta T Itu menuju 0 Maka Delta F Per Delta T Itu sama dengan DF Per DT Delta X Per Delta T Sama dengan DX Per DT Sehingga nanti Bentuknya menjadi Seperti apa Nah Yang Delta F Per Delta T Berubah menjadi DF Per DT Sama dengan Tadi Delta X Per Delta T Jadi DX DT Delta Y Delta T Sama dengan DEY DT Delta Z Delta T Jadinya DZ Per DT Dan tanda-tanda yang tadinya Seperti ini Berubah menjadi Sama dengan Kenapa? Karena ketika Limit Delta T Menuju Hingga Delta T Menuju 0 Maka Approximate Approximate Ini akan menjadi Sama dengan Nanti setelah ini Kita akan membahas Tentang contoh Terima kasih